hai 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 gua aja belum dan hari ini a gue main Forza Horizon 5 lagi yoi dan Yah Minggu yang kedua ketiga tentunya seperti yang kemarin kalian lihat mobil ini mobil yang baru hadir di Forza Horizon 5 yoi Dodge Coronet Super B temen-temen yoi baik itu ini mobil seharga apa ya gue bilangnya ini tuh enggak ada poin apa ya poin maka bukan poin apa ya orang tuh beli ini tuh ibaratnya kolektor lah kayak begitu temen soalnya ini mobil itu produksinya mulai dari 68 sampai 70 satu apa 70 ya lupa gue 70 kayak ini generasi yang terakhir temen-temen seinget gue kayak kayak begitu sih ya dan by the way ini mobil dengan personal link pad pastinya yang ngebawa mesin V8 berkekuatan 300 plus plus horsepower malahan ada yang pakai hemi itu 420an horsepower lah intinya segitu yang pasti ini mobil kenceng temen-temen ya in real life kayak begitu dan mobil mahal juga ini seharga seharga mobil apa ya eh kira-kira kalau gue bilang paling rendah itu 30 ribu dollar gitu ya 30 ribu dollar itu berapa sih 300 400 jutaan lah 350 jutaan lah sekitar segitulah setara mobil apa ya itu ini bekas loh ya kayak begitu dan itu gue bilangnya minimal minimal orang itu ngehargainya sebegitu bahkan ada yang bilangnya sampai 100 ribu dollar atau sekitar semiliar ya miliar kayak gitu temen-temen oke by the way ya karena gue ngomongin mobil tua jadinya ya kayak begitu karena saya itu paling suka sama mobil tua temen-temen gitu apalagi personal link 4 gitu ya American muscle gitu eh yaudah kita cobain dulu temen-temen street racing coba coba street racing ya solo aja masih tetap di difficulty pro temen-temen ya gak gue naikin dulu gitu kita coba mobilnya yang super duper RWD ROI ini susah banget buat dikendaliin temen-temen ya pastinya RWD nya jadi iya gitu sih relive juga pasti bakalan kayak bikin ini sih ngomongin in game temen-temen ya gue belum pernah nyobain mobil ini sama sekali di game manapun kecuali sekarang gitu ya jadi ini kali pertama gue ngegunain mobil ini mobil tua ini gitu ya si koronet Superbio ini namanya keren banget gitu ya Superbi boleh-boleh ini kayaknya interiornya maka punyanya dosa tuh deh kayaknya kita lihat aja habis ini di apa namanya Forza Vista dulu temen-temen soalnya penasaran juga gue sama interiornya gitu ya baru pertama kali ini kali pertama ini gue menggunakan mobil ini di bagaimana pun Oh iya by the way kalau di Hot Wheels nya udah ada temen-temen ada kalian searching aja di Google pasti ada Hot Wheels dari Dodge Koronet Superbi ini temen-temen paling harganya sekitar 30 mungkin ya eh enggak tahu lah sekitar segitu padahal di mobil ya eh eh ya aja pulung kalau apa namanya mobil dua emang pemuja gue temen-temennya pemuja pemuja karena apa ya mobil dua tuh eh apa ya dilihatnya tuh keren gitu apalagi kayak kayak yang dipakai di film-film John Wick lah kayak begitu kan mobil yang emang bener-bener laki gitu loh ngerti ya eh 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 laki banget gitu laki minum extra joss gitu lah intinya gue makanya demen banget gitu laki banget gitu tapi ya tetap sih mobil limpian gue tetap sini Toyota gitu lah Bandung sih hahaha eh modern car lah ya intinya ya soalnya soalnya apa ya eh gue gue emang abe ngeliatnya itu kayak ngeliat eh abe istri kedua asik hahaha loh yang pertama siapa bang waduh 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 yang pertama siapa hahaha oh kayak hampir aja uh opodium 3 temen-temen boleh juga ini mobil tapi ya gitu ya temen-temen ya sumpah ini susah banget di nalihin seriusan ini kalau eh apa namanya kita up terus kita jariin RWD aja gitu ya ini sih susah banget sih bakalannya gitu sih kayaknya ini standarnya aja kelas C temen-temen yang artinya di Forza itu kelas yang satu tingkat di atas tingkat yang paling rendah sendiri yaitu kelas D ya uh gila ini GG sih kalau bisa satu sih Wah bisa loh bisa turun edan 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 boleh-boleh nih mobil hehehe kali pertama gue ngegunain soalnya wah boleh-boleh nih wah nggak nge-expect gue kalau bakalan podium satu temen-temen ya eh ya itu jeleknya eh AI di Forza temen-temen kalau udah di salib udah mereka pasti jauh ngejauh kayak begitu nih ya udah kita bawa ke garasi dulu kita coba lihat eh interior interior dan oprek-oprek mesinnya kita lihat dulu auto-upgradenya temen-temen rekomennya di kelas A ya oke dan karmas terinya juga Oh enggak ada yang bisa di-unlock sama sekali masnya gif ya gif yang di-unlock gitu ya kecuali super wheelspin kayak begitu itu enggak masuk hitungan sih menurut gue gitu Oh iya gue lupa mau Forza Vista dulu sorry sorry temen-temen ya kita Forza Vista dulu yoi kita intip engine hemi temen-temen yoi ini engine hemi nih no Oh yang 426 ini berarti yang udah Hai eh berapa ya mah ini lupa gue yang berapa horsepower ya lupa gue soalnya ada tiga mesinnya temen-temen kayak begitu keren banget sih sumpah keren banget Oke iya bener sih kayaknya emang interiornya eh dashboard ya dashboardnya kayaknya punya si ini Dodge Charger temen-temen ya bener Hai Oke detail banget emang Forza emang the best gitu ya kita lihat bagasinya coba yoi bagasinya ada ban serep juga sumpah ini detail loh seriusan lu serius detail banget si Forza yo I yaudah kalau gitu kita kita balik lagi ke aksam upgrade temen-temen yoi ya lihat adi swap engine-nya ada apa aja Oh gila ada 6,2 liter V8 ada V8 a turbo diesel 6,7 liter terus ada V10 8,4 liter V10 dan 7,7 liter V12 Hai what the hell lah ini swap engine-nya udah enggak waduh udah 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 V8 twin turbo 7,4 liter tuh Aduh udah udah gila temen-temen udah gila sih ini udah gila sih ini ini shop engine-nya keterlaluan temen-temen buat mobil ini ya Oke nggak apa-apa kita pasangin temen-temen karena itu udah twin turbo jadinya eh nggak ada ininya ya nah kan udah nggak bisa pasangin turbo sendiri kayak begitu terus untuk spoiler-nya cia gitu doang gue nggak mau sih temen-temen hoodnya pastinya ada yang kayak begini lu nggak ada temen-temen nggak ada nggak ada gue kira ada lu yang itu eh apa namanya yang ada super charge-nya yang keluar itu temen-temen ternyata nggak ada nggak usah gue mau downforce belakang aja depannya nggak usah downforce kalau nggak S1 tapi kalau S1 gue pasangin juga deh saya coba di slicker style dan ban depannya ukurannya yang paling gede 27 kelas S2 temen-temen sumpah ya ini kasih gue kasih gue downforce ya meskipun nggak suka gue sebenarnya gitu ya gila-gila 275 ukuran 15 velgnya temen-temen dan bagian belakangnya 345 ini buat drag oke sih temen-temen ini modifikasi drag boleh sih ini ukuran velgnya 15 ya eh pastinya ini lebih ringan T37 sih pastinya ya 22 temen-temen lumayan ya amg gimana kalau kita pakai in work work emotion T5R teman-teman biar sekali-sekali itu ya kita jadikan 16 ya 16 ya 16 ke-16 perfect tuh kayaknya 16 kayak udah keren gitu dilihatnya 16 oke 16 16 dan iya kita lihat bodinya Oh emang ke dalam temen temen-temen Oh boleh sih boleh segitu doangnya gue kira bakalan mepet banget gitu ternyata kagak Nah kalau yang bagian belakang nih boleh-boleh nih kalau ada sebenarnya kalau ada upgrade willy bar gitu kayak begitu kan Nah transmission temen-temen please ya gue pengen pakai persen link 4 temen-temen jadinya enggak gue upgrade ya pengen gue pakai persen link 4 gitu kan dan ini karena mobilnya udah full upgrade gitu mesinnya ya jadi enggak ada apa namanya upgrade-upgrade sendiri di bagian mesin temen-temen street sport eh ya pastinya mobil tua macem-macem sih race rally dan drift temen-temen yoi lengkap banget suspension nya terus anti-roll bar nya kita pasang juga mobil 2 begini seharusnya sih jadi rokesnya bagus sih enggak disamain Oh sama lu semua lu porja porja sama semua temen-temen ya uh kelas S2 edan dan ya oswar nya udah gila sih ini temen-temen 1750 horsepower gitu kan enggak ada akhlak aduh 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 swap engine nya sih temen-temen emang yang the best sih ala untuk desainnya temen-temen by the way ya ada yang bikin Fast and Furious pastinya CJD design temen-temen dan ada si Toretto ya ada juga bikin yang modelan rongsok nih temen-temen kayak begitu eh cycle super B ini model-model yang rongsok kayak begini nih yang gue suka gitu ya Oh iya by the way ada masih ada aja yang mengisi dengan livery anime masih aja ada tapi gue bakalan pakai yang warna silver temen-temen ya kayak begitu ya pengen ngeliat aja sih mobil ini di cat silver gitu ya eh karena swap engine dan horsepower yang sangat-sangat besar gue terpaksa enggak bisa pakai perseneling 4 doang temen-temen ini ini berselingnya nomor Sneling itu pun gue juga masih tuning nomor Sneling tuning sendiri girnya Edansi Hai gue enggak berharap mobil ini bisa bisa dikendaliin sih temen-temen enggak berharap sih soalnya ini swap engine-nya udah nggak jelas ya maksudnya udah enggak enggak masuk logika gini eh ya ini gue harus tuning gear sendiri jadinya gue jadiin gear 6 gue rasa ini udah paling bas tuning girnya wah edan udah kenceng banget ini udah sumpah kenceng banget dan ini gue tuning ee grippy ya grippy artinya ee lengket ke aspal temen-temen ini gila sih ini gila sih wah 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 tapi bisa ngendaliin loh temen-temen sumpah sumpah ini enggak slippery lu no grippy lu ini dan salah lu malah apa ya gue bilangnya oh berasa jadi understeer gitu tuh keren sih desainnya ini sayang banget malem gitu enggak bisa ngelihat ee apa warnanya temen-temen kita test top speed ya karena ini gue ngegunain tuning gear sendiri temen-temen ya ini warnanya emang ee silver abe gelap ya gue bilangnya jadi kalau malem emang gak kelihatan temen-temen gila no top speednya no ilang aduh edan banget sih ini mobil sih wow ini aja belum mentok RPM ya 392 temen-temen yo ay nah kalau di posisi kayak begini kayak roket kayak begini udah nggak bisa belok mobilnya sumpah sih kayaknya kalau tuning drag unik sih ini Oh serius Oh wow gila agak gila ntar kita cobain drag ya temen-temen ya kita cobain drag ya pusat langsung dibuang ke personalin satu lu aja belum gila lu El mobilnya digripi sih temen-temen ini sama sekali enggak sleeper di sama sekali nih seriusan 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 bule-bule nih ah streetlah streetlah street dididik di sini lah bulelah street di kingpin lah eh di Highland Klim sorry masih difficulty a pro temen-temen ya ini gue tunjukin ya di pro temen-temen dan kita lihat dulu starting gridnya kita mau set kita ngelawan ruko ini sekregera di duduk nih wah gila sih ada mosler mobil yang apa ya gue bilang monster sih ini di forza sih terus ada si Ferrari setan juga tentu menangkring di sini gila dan ada Bugatti divo ini udah termasuk apa ya hypercar semua gue bilang ya sedangnya gue pake mobil tua gas dan gue gak dapet downforce nih temen-temen nih ini belum gue pasangin downforce depan nih kelas S2 ini edan sih edan sih ini semoga semoga bisa digaliin sih mobilnya ini tanpa downforce soalnya kok ini seks McLaren saya nak mosler mana nih kekuatan kalian gila ini mobil kenceng banget ini oh edan edan sih ini temen-temen beberapa detik doang udah udah satu temen-temen beberapa detik doang oke gue harus tabrakin itu sih temen-temen sekarang ngeri aja sih gila ini mobil overpower lu inalilahi ini koin iksek dan segala macemnya kemana nih kemana nih Bugatti divo juga kemana nih wah sumpah unik kalian ya mobil-mobil hypercar malah di belakang eh emang kalau buat risk iya sih meskipun grippy ya temen-temen ini masih agak-agak susah dikendaliin ya serius ya ntar gue tunjukin tuningnya ya temen-temen karena ini pakai menggir doang wah edan sih oh mobilnya overpower temen-temen sumpah ini berasa banget soalnya baru beberapa detik aja udah bisa podium satu gitu ya gila gila sih besi tapi meskipun tuning grippy kayak begini ya mobilnya tetep kayak berasa understeer gue ini harus dibuang dikit sih understeernya sih harus dibuang dikit sih dikit aja ya pasti lebih enjoyable lagi nih buat eh racing nih eh edan lu wah gak salah udah mobil tuba itu emang gak salah udah lu mau kemana aja bulung lu mau kemana aja bulung hehehe hehehe woi karena mobilnya kenceng gitu ya jadinya guenya ini temen-temen nafsu gitu ya hehehe hehehe asli nafsu banget ini gila lu jaraknya lu ini sih meskipun dinaikin di unbeatable kayaknya masih masih bisa sih temen-temen kayaknya ya cuman ngendaliin mobilnya yang susah temen-temen ya eh jangan jangan mentang-mentang di pro aja udah eh ini gitu ya menang terus kalian naikin jangan-jangan sih jangan temen-temen eh edan mobilnya kenceng banget sumpah oke sesuai apa yang gue bilang temen-temen gue tunjukin tuningnya ya ini buat tire pressure ya terus buat gearingnya kayak begini temen-temen ini gue pakai 6 gear dan kalau kalian tuning final drive-nya mentok itu speednya gak bisa mentok temen-temen jadi kalian harus tuning sendiri ini aja belum mentok speednya karena gue buat balap ya sebenernya ini bisa 400 lebih speednya kalau gue mau tapi eh enggak bisa digendali nanti gitu dan untuk chambernya temen-temen ini negatif 1,5 dan 0,8 anti-roll bar nya segini springnya segini temen-temen dampingnya segini aero nya gue gak pakai sama sekali cuman belakang doang dan itu pun gak gue buat cornering gue default aja terus differential break gak usah sih differentialnya kayak begini temen-temen oke eoi kayak begitu dan kita lihat ya tuningan orang lihat 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 kita lihat kita lihat pasti banyak yang bikin eh drag kayaknya sih kayaknya temen-temen nah tuh top speednya tuh atmc max noh temen-temen noh top speednya gila gilaan 434 temen-temen edan udah V8 DSC nih ini yang versi rada rendahnya temen-temen ya itu aja stop speednya udah 425 gila tuh gue bisa aja bikin ya speednya kayak begini temen-temen tapi ya percuma bisa dipakai gitu loh maksudnya kayak begitu willy drag ya pasti udah pasti drag lounge eh drag emang bisa willy emang gak tau sih udah gue gue yakin soalnya bak bakalan ada yang bikin eh apa bakalan laris tuningan drag sih di mobil ini kayak begitu coba kita cobain ya bisa willy gak penasaran gue ternyata enggak willy-willy juga sih itu donon enggak willy-willy juga sih rada-rada willy lah oh ya willy ya willy sih tapi tapi ya enggak bisa yang ekstrim gitu ya willy-nya enggak bisa temen-temen kita cobain ya kita cobain ya di mana ya di sini 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 kita drag di sini nih temen-temen nih yoi seperti biasa ya mom enggak 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 momen of truth temen-temen ya itu tadi disuruh naikin kredit temen-temen ya maksudnya kalau gue ganti ke difficulty yang lebih ini dapat duitnya lebih gede gitu loh eh momen of truth kita lihat kekuatan mobil ini di drag ya willy-willy lu weee eh dat emang kenceng sih mobilnya temen-temen sumpah emang emang sih emang ya eh eh dan sih tapi kenceng-kenceng apa enggaknya 14 detik gila termasuk termasuk kenceng sih temen-temen termasuk kenceng hai helak mantep juga ini mobil nn menurut gue temen-temen mobilnya emang eh bisanya dibuat race yang kelas aja temen-temen ya mobilnya OP teman-temen serius ini bakalan jadi metanya online sih kayaknya ya dan drag sih drag drag emang kalau drive sih enggak 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 no 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 gue udah eh ngerasain sendiri mobilnya enggak bisa dibuat drift enggak bisa gila ini kenceng banget loh ini sumpah ini mobil kayak setan udah wuh 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 seribu enggak nih seribu enggak nih enggak sih enggak sih 500 edan 500 log gila mantap-mantap sekali ya ini eh mobil emang kalian harus punya sih maksudnya kalian harus miliki jangan-jangan dijual di auksion ya jangan-jangan soalnya banyak yang orang kayak begitu mobil tua gitu kan terus dijual di auksion gitu nggak tahu ntar kalau mahal gitu kan kayak gitu ya udah kalau gitu temen-temen kayaknya video kali ini segitu aja dulu semoga kalian teribur pastinya semoga kalian suka pastinya gitu ya jangan lupa di share yang banyak gitu biar makin banyak nonton gitu pastinya dan ya udah kalau gitu gue aja belum dipamit dulu nih cuy sampai jumpa di next video